Karena cara kita handling pengantian-pengantian kita yang harus postpone karena COVID ini. Hai! Hai! Nah, dia ini adalah orang famous lah di dunia wedding. Hei! Seneng ya bisa ketemu ya. Seneng-seneng bisa ketemu. Ya terus gitu dengan dia juga owner dari Lifetime wedding organizer. Oke semua halo, seneng sekali nih bisa diundang Cirinda di program live chatnya The Skeksa. Sori-sori kita bisa ngobrol. Banyak nih Ci yang udah join nih Ci ya. Tadi ada Astra Dewi tuh. Wih! Oke, ah Dewi ngeliatnya rambut aja nih Dewi nih. Kayak gini ya Pak. Wih, aku musang dia ya. Wih, ini rambut model baru wih. Abis COVID rambutnya kayak gini ntar modelnya wih gitu loh. The Skeksa juga libur ya. Jadi office kita, kita udah libur ya kan. Selain dengan operator dan pemerintah. Dan kita semua kerja dari rumah, work from home. Kita masih tetep follow up our client ya kan. Nah jadi semua klien-klien Tony Lifetime yang masih yang ke pending weddingnya. Atau memang ingin ada inquiries untuk dibantu weddingnya. Masih tetep bisa kontak kita di handphonenya Tony Direct langsung ya kan. Kita masih tetep exist biarpun virusnya masih ada nih ya kan. Moga-moga cepat berakhir, kita bisa mulai pesta-pesta lagi nanti gitu ya Ci. Nah kalau Desketsa ini gimana nih Ci? Desketsa ini gimana? Sebenernya aktif, tapi secara virtual ya. Jadi kita melayani pengantin. Jadi semua yang udah ada sales representative bisa tetap menghubungi selama masih jam kerja. Lalu untuk yang klien yang mau baru deal sama Desketsa mau nanya-nanya. Itu admin kita juga aktif untuk melayani. Bisa isi di dalam Instagram Desketsa ada link bio yang bisa langsung connect ke sana. Karena itu akan langsung dilayani oleh adminisi masih aktif. Tapi untuk dari produksi dari gudang, kita sebenernya gudang-gudang kita udah tutup dari sejak Maret. Karena pengantin kita udah dikatap pada post phone. Biasanya prosesnya kalau misalnya pengantin itu mau ketemu dengan sales designer Desketsa lewat admin dulu. Mereka akan incas menghandle klien tersebut. Nah baru lanjut, nanti sales dalam masa liburan Covid ini ya. Salesnya nanti akan contact ke klien baru ini. Dan mungkin mengadakan interaksi secara virtual lewat Zoom ataupun video call. Untuk tanya initial meeting itu biasanya tanya brainstorming. Pengantin itu monster. Oke. Lalu nanti akan dituangkan dalam bentuk gambar, sketch. Dan sketchnya itu nanti alamat team sales kita akan diberikan ke mereka. Again, lewat virtual. Supaya mereka bisa jelas sebelum mereka tahu besaran harganya. Tapi paling tidak mereka ada bayangan dekoran mereka seperti apa. Jadi tetap maksudnya masih bisa ketemu virtual. Bisa dikriming quotation ya kan. Bisa dikambarin juga oleh timnya. Jadi The Sketchup masih aktif ya Ci semua ya. Masih tim-tim sales, tim-tim design masih aktif ya. Tetap dikontrol dari rumah ya. Oh iya tuh ada Erika ini. Tidak ada nonton nih Ton. Ada teman-teman yang saya nonton. Dari orang-orang wedding. Senang ya. Biarpun kita nggak ketemu. Tapi kita bisa ketemu semua tuh. Iya kita rumpi di sini ya. Tapi semua kayaknya gagal fokus sama rambut lo deh Ton. Itu komentar. Sebenarnya saya mau klarifikasi. Rambut ini sebenarnya karena gue udah males pakai pomet Ci. Gitu loh Ci. Ya kan. Padahal karena di rumah doang nih nggak pernah keluar. Gitu ya. Jadi yaudahlah ya pakai rambut kayak gini aja lah. Nggak perlu dimodel-modelin kayak. Nggak lah. Nggak ada gambarnya loh. Gitu loh. Jadi tapi inilah akunnya. Berhubungnya. Berhubungnya. Berhubungnya jauh banget. Dihubunginnya. Ya udah ini aja nggak ada ya. Nah jadi rambut kayak gini aja Ci. Jadi gue nggak perlu pakai pomet Ci sebenarnya. Oke ya teman-teman ya. Ini nggak pakai pomet. Karena males. Kita balik lagi lah. Nah Ci. Ya gitu tetep ya. Ini ada di jualannya sih. Kita balik lagi. kita ngobrol-ngobrol yang lain lah ya kan, nah Ci ini kan yang pastikan semua pengantin ya Ci yang wedding-nya bulan Maret April, Mei, mungkin bahkan Juni ini Ci semua udah pasti kepospon nih, pasti gak bisa semua nih, on schedule semua nih Ci, ya gitu, pasti apalagi kita punya satu pengantin ya Ci, kemarin ya Ci Rinda, bulan Maret, harus Meli nih, sehat-sehat juga di rumah nih ya, harusnya Maret kemarin kita udah pesta cuma ini kita bisa pending nah, Ci, kalau misalnya ada pengantinan dari Desketsa ya kan, itu kalau mau postpone itu prosesnya gimana sih, Ci, bisa gak gitu loh ya kan, karena kan yang pasti mereka sudah ada DP, sudah keluar desain gitu kan, gimana Ci Rinda dari, kebiaksanaan dari Desketsa nih, Ci iya, jadi untuk Desketsa menghandle liburan COVID-19 ini mereka harus post kasih kesempatan untuk mereka kan, pindah ya Tony ya satu kali untuk tentuin jadwal perubahan yang mereka mau lalu sebenarnya dari pihak mereka mereka harus cari option tanggal aja tanggal pengganti beberapa tahun pengganti nanti diinformasiin melalui WO-nya dalam ini Tony Lifetime mungkin ya untuk kontak admin kita nanti dari admin kita akan kita cek schedule jadwal kita efekability produksinya itu apakah bisa untuk menerima tambahan lagi di tanggal yang sama setelah misalkan oke itu akan diberikan surat konfirmasi jika tidak oke ya kita akan cari lagi tanggal pengganti langsung kita akan kontak sama WO dan tapi mungkin desketsa minta dari WO ada surat pengantar dulu gitu ya Ci kayak yang kemarin gue lah lakuin ya gitu ya waktu yang Stephen Melly bulan-maret juga kita bikin surat gitu ya kita bikin surat kita kirim ke desketsa kalau memang akan ditunda dipospon dan itu nanti baru dikabarin tanggalnya kapan gitu ya Ci ya gitu ya nah itu kalau misalnya mereka belum ada tanggal nih Ci Rina kadang-kadang kan ada ya dari pengantin yang mau postpone tapi mungkin mereka belum tahu nih kapan mungkin pestanya bisa dilakukan nih pesta weddingnya nah itu kalau dari sisi desketsa sendiri berapa lama Ci Rina mereka boleh info tanggalnya kalau memang belum ada situasinya juga kita nggak tahu kapan covid wabah ini akan berakhir gitu loh nah jadi desketsa sendiri berapa lama Ci bisa bisa prepare gitu loh untuk indah untuk prepare decor and everything yang tercepat sih aku tolong minta bantuannya dua bulan sebelumnya itu dikasih tau ke kita karena pemikirannya adalah begini satu bulan itu sebelum hari H biasanya kita udah prepare untuk production nah jadi misalkan pasti kan ada biruk basinya nih untuk masa tanggal ini kan jadi ya itu at least harus kasih tau kita ya jauh-jauh hari lah gitu oke jadi paling 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 cepat itu ya mungkin paling letes itu satu bulan ya tapi kalau bisa dua bulan kirina ya lebih dari satu bulan lah ya maksudnya biar-biar bisa prepare juga gitu ya Ci ya nah tapi selama pospor ini kirina aduh ada siapa nih ada Deden ada Deden ada Deden ada si pimpi hi minah yujian halo minah tadi ada astra dewi juga oh ini ada temen gue nih Cik dari Bali nih ada Andi juga oh banyak nih ada 40 ya iya don't worry we happy all vendor akan support together weekend oke siap Dewi keren ada Dewi juga nih Cik terus mau nanya juga nih Cik ya kan kalau misalnya perpindahan tanggal gitu tuh maksimal tuh misalnya untuk pengantin yang kemarin kita ada pengantin Maret April nih ke Desketsa nih Cik kapan The Letters mereka bisa postpone kalau untuk Desketsa sendiri gitu loh wedding ya gitu loh The Letters mereka bisa postpone maksudnya apa nih maksudnya mereka bisa mundur itu sampai kapan gitu loh ya kan weddingnya gitu misalnya yang Maret kemarin bisa sampai kapan nih gitu loh ya kan di Desketsa sendiri gitu loh peraturan nah aku jelasin dikit ya teman-teman ya jadi emang kalau misalnya pengantin yang terkena COVID ini di sekitar Maret April, Mei itu emang mau pindah emang kita sudah siapin ya bulan-bulan untuk tanggal mereka ganti ya nah itu normal case-nya adalah kalau misalnya emang dalam rangka si pemerintah ini udah mengeluarkan surat keterangan bahwa kita emang tidak bisa mengadakan acara rame-rame itu karena penyebaran si COVID ini yang harus social distancing kan nah tapi apabila pengantin itu di luar dari peraturan pemerintah ini untuk bulan-bulan berikutnya itu juga bisa pokoknya intinya kita bisa lah selalu bantu pengantin klien-klien kita ya jadi gak usah kapir kita siap bantu nah hanya saya saja tolong bantu kembali kami kalau bilang Juli misalnya kalian emang harus pindah pembayaran nanti tolong dirapikan supaya kami bisa blok dan ini dalam 2020 tahun gitu oke oke jadi mundurnya itu bisa sampai tahun 2020 ini ya Cirina ya iya Desember 2020 lah aku kasih ada beberapa bulan untuk mundur dari Mei itu masih ada 6 nah cuci kata Dewi kalau sampai 2021 boleh gak tuh gitu loh mundurnya iya kalau misalnya untuk mundur sampai 2021 tergantung nih kalau misalnya masih di Januari Februari pokoknya intinya semuanya bisa ya gak ada yang gak bisa gak boleh jadi kita tetap usahain Januari Februari Maret itu biasanya tetap boleh cuma karena klien ini adalah revenue dari tahun 2020 nanti di Desember 2020 paling tidak mereka bantu kami untuk paham gak Wih gitu Ci Irina Dewi dan semua vendor dan juga mungkin pasti disini ada calon-calon pengantin juga ya yang nonton kita live ya cik better kalau kita semua moga-moga virusnya wabahnya udah selesai buru-buru lah Cik ya masa di poskod sampai tahun depan lama banget ya halalnya Cik ya males ya nunggunya kelamaan halalnya ya gitu ya ya kan resminya nunggu tahun depan kan lama ya Cik ya kan buruan diresminin aja gitu kan nah ya bener enggak lagi betul ya kan jadi kalau saran saya Cici sebagai WU kita sih berharap virusnya cepat selesai nih Cirina enggak lama-lama ada prediksi kemarin aku juga baca tuh di artikel juga mungkin Juni Dewi juga kemarin ada kirim-kirim tuh di grup wedding kita katanya Juni-Juli ini harusnya udah mungkin setelah Juni-Juli Mungkin Juli-Agustus September Oktober nah itu mungkin udah bisa pesta lagi ya Cirina ya jangan terlalu nunggu lama ya karena beda tren nanti gitu kan nah ya kan aku berubah desainnya udah berubah betul jadi kalau emang udah 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 memang udah selesai covidnya ya kan semua udah kondusif ya kenapa kita masih tunggu sampai tahun depan gitu loh ya bener gak Ci dan pasti semua juga setuju nih ya kan dari vendor-vendor wedding juga kan karena nunggunya kelamaan kadang-kadang ada nih Ci yang minta postponnya sampai tahun depan 2021 akhir tahun kan bingung ya Ci kok lama banget gitu loh nah itu gimana tuh berharap lah ya bulan Juli ini kita selesai gitu ya betul betul ya kan skenario worse-nya sampai misalkan belum selesai terus sudah gitu mereka harus pindah di atas April itu khawatirnya juga ada perubahan harga lagi jadi makanya sebisa mungkin gitu jadi nanti biar harganya juga masih ya Ci ya masih kalau harga kita tetap sih bantu cuma mungkin pembayaran merekanya aja kita minta untuk dirapikan gitu ton oke oke jadi kita berharap semuanya bisa beres tahun ini lah ya wedding ya yang postpone-pospone ya nggak mundur sampai tahun depan kelamaan iya nah terus kalau seandainya memang ada kasus di tempat aku yang kliennya pada akhirnya misalnya minta cancel mungkin karena harus berangkat ke luar negeri atau bisnis atau gimana nah itu ya terpaksa emang karena kita udah lost kita punya tanggal seperti biasanya regulasinya yang kita udah pernah tahu bahwa dia akan juga lost development-nya gitu iya nah ciri dah kalau misalnya dia pindah tanggal ke misalnya postpone sampai bulan november nih karena weddingnya bulan april kemudian nggak nggak jadi itu berarti sesuai sama skenario standart gitu loh itu kita layanin oke kecuali mungkin yang pindahnya tahun depan ya ci kalau misalnya dia pindahnya ke oktober tahun depan ya harganya beda lah ya oh ya kan pasti lebih ramai lagi ya wedding wedding maka tahun depan bali halo dari bali apaan sih kenapa aja jongkong coi panik gue ya gue rasa ada lagi ngidam si jongkong coi panik di bali nggak ada gue rasa di musik kirim dari Jakarta nih kayaknya dia oke ada toto sih ada toto juga nih cari maksimus foto nih tuh postpone boleh tapi schedule tetap dikontrak awal oke tolong bantu kita channel yang harus kita jaga di setiap bulannya selama covid ini berlangsung itu bisa juga berjalan sama lancar ya kan tahun pasti ci satu hari kalau misalnya nanti ini semua pada pindah nih di akhir-akhir tahun di bulan berber biasanya kalau berber kan rame wedding nih nah kalau misalnya pada pindah di berber ya pasti tuh weekend berberan pasti rame tuh sedangkan desketsa dan kita-kita vendor wedding juga pasti udah punya jadwal kan di bulan berber itu nah nah satu hari desketsa bisa terima berapa tuh jadi kalau misalnya emang sebenarnya gak bisa sih dimilai berapa banyaknya jadi tergantung dari kapasitas produksi kita kalau misalnya di hari itu emang kita merasa tidak sanggup untuk menerima lagi ya gak peduli itu satu dua atau berapa itu harus kita batasi ton supaya kualitas kita tetap terjaga ton nah kalau emang di pihak kita ya ton artinya tanggal tersebut yang kita siapkan itu tidak ada nah itu karena emang problemnya dari kita pasti kita akan kasih kebebasan untuk special case yang seperti ini gitu jadi sketsa juga ada ada aturan ya satu hari cuma bisa terima dalam quantity tertentu ya ci gak banyak pajak juga kan karena memang kualitas ya nah tadi kata Yuka bisa tuh ada Yuka ada ide kalau misalnya pindah di bulan berber yang bulannya rame itu bisa di weekday good idea juga tuh ya nah biasanya weekday biasanya hotel-hotel akan kasih lebih banyak benefit nih kayaknya nih kalau pindahnya weekday ya misalnya weddingnya hari Jumat gitu kan tuh ci kata Yuka kok lu gak dandan kan kan ini kan lagi di rumah kok dan mau kemana ntar suaminya jualan disketa ya jualan Tony lifetime gitu kan gue akan jualan ciri dan oke tadi semua boleh pindah ci nah kira-kira di disketa sendiri ada promo apa sih ci selama covid ini nah harusnya mungkin ada promo gak nih gitu ya kan atau ada benefit apa nih selama covid ini nih gitu dari disketa sendiri nah Tom gini Tom kan temen kita nih lagi ngadain promo bukan promo sih dia ngadain virtual wedding fair ya kalau menurut aku which is a very good idea nah oke ikuti Tom ke dalam Kenisa virtual fair yang promo tanggal 30 ya Vijay kayaknya nonton deh Vijay dari tanggal 30 itu sampai Mei ya 30 kalau gak salah ya nah itu kita akan kasih special over untuk initial over yang kita berikan adalah potongan 30% saja gak saja sih luar biasa ini serius nih di sketsa nah ini di sketsa serius nih di skornya 30% luar biasa lu lu gak ngomong virus kan Cirina ini sebenarnya ya rasa terharus bukan rasa terhadu ya rasa terima kasih saya lah kalau emang di dalam liburan covid ini sampai ada klien yang udah pilih ya kita patut untuk menghargai mereka jadi kita kasih ini Tony oke 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 tapi gue gue mau klarifikasi dulu nih ya baik semua pengantin calon pengantin yang belum dilama desket saya buruan deh sampai kapan sih ini promonya sampai tanggal dapat sih nah promo dari Kenisa sendiri itu sampai 30 Mei 30 Mei nah aku ini extend sampai ke tanggal 1 Juni ya beda satu hari dua hari hari wow anyway tapi oke ayo calon pengantin yang nonton nonton nih calon pengantin nih calon pengantin yang banyak nonton yang belum punya dekor buruan telpon ke the sketch sale instagram linknya langsung tuh dapet 30% gak main-main nih ya kan langsung dikasih kata Dewi tuh Cik Dewi masih banyak tuh klien-klien yang belum dapet dekor tuh masih pending tuh bisa tuh dipakai tuh 30% mumpung nih kesempatan nih ini tuh gede banget di contact kita nah untuk Tony ya Tony gimana nih promonya nih Tony nih oke untuk mendukung the sketch sale juga dan juga ini biar banyak pengantin yang memang gue yakin ya gue tau ya pasti pengantin-pengantin ini pasti pada stress nih kalau mau nyetapin weddingnya apalagi udah kondisi virus kayak gini ya nah jadi buat pengantin pengantin the sketch sale yang udah dapet diskon offering 30% ya kan untuk dekor Tony kasih paket seharga 55 juta dari normal price kita di 70 juta untuk MC musik WO jadi kalau semua pengantinnya the sketch sale udah termasuk MC music entertainment dengan wedding organizer one day service kita bantu semua pengantin-pengantin the sketch sale dengan special price only 55 juta aja buruan deh klien-klien the sketch sale yang belum ada WO nih ya kan belum ada WMC music entertainment kok Tony yang super ganteng ini gue nanti habis covid ya ci habis covid ya dengan harga 50 juta nampangnya kayak gini loh ci rambutnya MC-nya kayak gini cik rambut itu one class-nya masih berjalan seasonnya gitu kan nah ci kalau bisa habis pun jadi sesi last chat kita oke siap oke ci nah sekarang kita boleh nih buka pastinya kita udah ngobrol-ngobrol dari tadi nih setengah jam nih ada yang mau tanya ke kita kita buka sesi question and answer mungkin ya ci jadi kalau ada yang mau tanya ayo kita boleh tanya-tanya ke Desketsa tanya ke Tony mau tanya apa mau tanya dekorasi mau tanya tentang WOMC apa aja gitu ya kan jangan tanya resep jangan tanya resep masakan gak ada ini bukan timingnya ya kan nah ada sama tuh ada Ellie ya tuh nanti ada anak aksi gak apa-apa lah biar laku ya biar abis covid ini juga bentar gue undang juga nanti kalau Desketsa 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 gak Desketsa 30 lah ya kan lebih gede lah Desketsa kalau buat gue gitu ya oke ada yang menanya nih ayo Ci itu ada cucu and friend Cirina itu ada cucu and friend ya cucu itu WO di Lampung ya nah itu dia juga one of the best WO di Lampung cucu and friend tadi ada siapa tadi ada Kak Jenning oke eh Ci ada Julia juga tuh rumah gak diskon rumah kita support lah gitu ya gak diskon lah gitu ya dia sibuk setiap hari loh dia apalagi ya apalagi ya kalau saya itu salah satu nanti ada sumber kita loh keren kan oh ada ya nanti ada ya iya oh ada Rita excellent halo Rita Rita juga nanti ada sesi ya oke Ci sambil kita nunggu nih ada yang nanya-nanya ke kita nih Ci gitu loh ya kan nah habis ini kan hari ini kan lagi dengan Tony nih ya kan dari Tony Lifetime WU nah ini programnya The Sketsa tadi di awal kan udah jelasin akan berlangsung sampai judi nih kapan nih mungkin Cirina bisa info-info mungkin mereka juga bisa siap-siap mereka tulis di buku agenda mereka untuk bisa nonton Cirina The Sketsa oke halo Rita apa kabar Rita ya balik lagi jadi kita punya sesi berikutnya nanti itu kita akan bahas Ton masalah wedding trend dan dekor di 2021 ya perkiraannya jadi disitu jadi apa nih warna-warna jadi wedding trend lagi trend warna-warna yang khusus untuk dekorasi ya warna-warna apa yang lagi trend terus udah gitu style dekornya kalau misalnya mau weddingnya misalkan di Bali outdoor ataupun di Jakarta di Borum itu kan berbeda ya type-nya nah itu juga bisa mungkin saya bahas nanti disana gitu nah Ton ini boleh gak nih Ton apa nih Ton tadi kan ada pengantin itu kayaknya pengantin dari diskit saya Ton ya ada tanya lewat emang langsung question ya aku rencana mau kasih dia untuk partisipasi dalam live chat program ini Ton nah gimana ayo kebenernya luar biasa loh siap Pak Tony ini emang dia manusia serba bisa lah ya bisa masak bisa bikin bakery pokoknya cus please mungkin aja Pak Tony sebagai wedding organisasi nah terus sudah gitu yang tadi berpartisipasi untuk memberikan question kita kasih kamu hadiah dikirim ini ya Ton ya Tommy hi kita kirim Tommy mau dikirim juga Tommy ada Tommy ada Rita ya kan si nastar kelepon lu sih benar-benar benar-benar menggiurkan sih ya makanya tuh liat tuh nastarnya mungkin ya Ton abis makan nastar live jadi ingat dengan Tony gitu kan jadi oke kita kontak langsung untuk jadi MC aja gitu kan jadi sering lebih sering makan nastarnya tuh udah mulai banyak yang mau yuk makanya jangan lupa oke perfect PO juga mau semua Tommy juga mau semua gitu ya kan siap apa yang mau Eko juga Eko juga ya karena kita juga dibatasi waktu oleh Instagram live gitu ya nah Cirina ada gak sih apa yang mau Cirina sampaikan buat semua calon pengantin buat semua vendor vendor wedding ya kan karena ini adalah live cheat perdana dari The Sketch Bersama dengan Tony Lifetime Oh ya kan apa yang Cirina mau sampai ini di sesi terakhir ini Ton ini kita kayaknya mesti balik dulu sedikit kita aja nih ya ada tips untuk vendor vendor yang jadi no income selama covid oke ada tuh siapa tuh masing-masing si Erika ya itu masing-masing lah ya survive masing-masing yang kayaknya gak bahas disini besok kalau sesim ada opportunity gue buka tema tersendiri gitu ya jadi tadi sorry balik lagi tan gimana jadi apa yang Cirina mungkin ada mungkin ada yang mau disampaikan di sesi terakhir karena ini kan live chat perdana ya dari The Sketch sama Tony Lifetime lagi nonton kita nih iya kalau aku kasih saran yaudah kalian semua pokoknya relax aja kita tetap support kita ada standby eksis semua dunia wedding tetap eksis ya Tony juga eksis ya timnya hanya saja kita menunggu waktu kita bersabar kita berpasrah dan berdoa supaya liburan covid ini akan segera langsung berakhir dan kita akan kembali aktif seperti keadaan normal sebelumnya